Halo para pecinta Battletroop Defense dimanapun kalian berada, gimana nih kabar kalian para tetua yang udah selalu stand by dengan kekancutan perjalanan dari Mang Oyan? Kopi rokok udah pada siap, kuih lah gak usah pake lama-lama lagi kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan si Hauyan yang pada saat ini telah mengalahkan Wutu Semua orang yang berada di sekitar pada saat ini benar-benar terkejut dengan apa yang baru saja terjadi Mereka semua menyadari bahwa pertempuran sebelumnya ada hubungannya dengan kecerobohan dari Wutu Tindakan Si Hauyan ini hampir merupakan serangan diam-diam tetapi di tempat hukuman para dewa yang sangat kejam ini Di tempat dimana yang kuat memangsa yang lemah tidak peduli cara apa yang digunakan oleh Si Hauyan untuk bisa menang Ji Yang An juga pada saat ini memiliki ekspresi serius setelah melihat apa yang baru saja ditampilkan oleh Si Hauyan Sebuah pemikiran muncul di dalam benaknya ketika ia bergumam bahwa kekuatan orang ini tampaknya biasa saja Tetapi orang ini benar-benar misterius dan memiliki banyak metode Tidak hanya dapat membuka segel tetapi juga ada binatang buaya api kristal emas di sampingnya Bahkan pada saat sebelumnya ada lebah beracun yang berada di samping Si Hauyan untuk mengalahkan Wutu Selain itu bahkan jika ia menginginkannya diperkirakan semua binatang di tempat ini akan bisa mengikutinya Jika begitu permasalahannya ia khawatir mungkinkah orang ini adalah utusan binatang suci Ji Yang An pada akhirnya segera menekan perasaannya ini dan segera tersenyum masam sebelum akhirnya mulai lanjut berbicara Ji Yang An berkata bahwa saudara Xiaofeng bersembunyi sangat dalam sehingga tidak bisa ditebak oleh Ji Yang An Ji Yang An juga benar-benar tidak pernah menyangka bahwa saudara Xiaofeng adalah pengguna binatang suci yang sangat langka di tempat hukuman para dewa Mendengar apa yang dikatakan oleh Ji Yang An pada saat ini jiwa Wutu yang berada di sampingnya sedikit gemetar Wutu tampak memalukan dan meskipun ada kebencian di matanya terhadap Xiaoyan Ia secara alami mengetahui apa yang dimaksud dengan pengguna binatang suci dan ia pada saat ini hanya bisa terdiam Wutu menyadari bahwa pengguna binatang suci ini adalah keberadaan yang unik yang dapat mengendalikan binatang buas Jiwanya dapat digabungkan dengan binatang buas yang berada di belakangnya Kekuatan dari pengguna binatang suci ini mungkin tidak kuat tetapi meskipun begitu Akan ada banyak binatang buas yang sangat kuat yang berada di belakang dari pengguna binatang suci Semua binatang buas ini bersedia mengikuti dan bahkan mereka bersedia bertarung dengan taruhan nyawa mereka sendiri Yuan Jian di sisi lain juga pada saat sebelumnya tentu saja telah melihat lebah ratun di bahu Xiaoyan Ekspresinya juga berubah menjadi serius dan pada saat ini ia benar-benar terkejut di dalam hatinya Meskipun Xiaoyan hanyalah dogat bintang tiga pada saat ini tetapi di mata dari semua orang Xiaoyan tidak diragukan lagi memiliki kekuatan yang cukup untuk mengalahkan Wutu Dengan begitu maka pada saat ini Xiaoyan benar-benar dapat dianggap pria kuat dan dihargai oleh para monster tua di sini Sementara itu di sisi lain Kunbo pada saat ini menipitkan matanya dan memandang ke arah Xiaoyan Kunbo segera lanjut berkata bahwa racun yang baru saja ditampilkan benar-benar sangat mendominasi Kecepatan penyebaran racun ini juga benar-benar luar binasa Kunbo telah banyak melihat binatang racun di dunia ini tetapi ia belum pernah melihat lebah racun seperti itu Bahkan di antara 10 serangga ganas di zaman kuno teratas Ia khawatir tampaknya tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatan dari lebah beracun tersebut Saudara Xiaofeng ini benar-benar memiliki banyak trik dan ia khawatir masih banyak trik yang tersembunyi dari saudara Xiaofeng Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini melirik ke arah semua orang dan melambaikan lengan bajunya Xiaoyan berkata bahwa Xiaofeng juga khawatir bukan hanya Xiaofeng yang menyembunyikan kekuatannya Mendengar hal tersebut semua orang pada saat ini hanya terdiam dan tidak mengatakan apa-apa lagi Namun bersama dengan hal tersebut tiba-tiba gemuruh guntur terdengar di lorong dengan sangat keras Suara ini menjadi semakin keras seolah-olah guntur pada saat ini benar-benar menghampiri semua orang Ekspresi semua orang pada saat ini berubah dengan mata yang tiba-tiba menyusut Di dalam kondisi seperti ini mereka benar-benar sangat sulit untuk bisa melarikan diri Dan mereka harus bergegas memikirkan cara untuk menghadapi guntur Sementara itu pada saat ini Xiaoyan bergegas melesat ke arah yang persis tempat dari mana guntur tersebut berasal Semua orang pada saat ini menyipitkan matanya melihat tingkah Xiaoyan yang seolah-olah sedang mencari kematian Mereka tidak tahu apa yang pada saat ini dipikirkan oleh Xiaoyan Mereka juga pada saat ini sibuk merubah segel tangan masing-masing dan mengeluarkan keterampilan masing-masing untuk menghindar Sosok kunbo pada saat ini merubah segel di tangannya dan ia menciptakan lapisan segel untuk melindungi diri Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini guntur pada akhirnya segera sampai di lokasi dari semua orang Pada akhirnya semua orang pada saat ini benar-benar tenggelam dalam cahaya guntur Mereka juga tidak mengetahui bahwa Xiaoyan pada saat ini sesungguhnya sedang berdiri tidak jauh dari kegelapan Guntur pada saat sebelumnya memang mengabaikan Xiaoyan dan melewati Xiaoyan Xiaoyan juga pada saat ini sedikit tersenyum dan Xiaoyan benar-benar tidak menyangka idenya akan berhasil Xiaoyan pada saat sebelumnya berpikir bahwa cahaya guntur ini telah mengembangkan kecerdasan spiritual Oleh karena itu sepertinya mereka tidak akan menyerang jenis yang sama dan jika seperti itu Xiaoyan terfikir untuk menggunakan kekuatan lautan guntur dan meniru aura dari jenis mereka Apa yang difikirkan oleh Xiaoyan ini benar-benar berhasil setelah dipraktekan oleh Xiaoyan dan Xiaoyan merasa lega So, mentara itu di sisi lain pada saat ini semua orang benar-benar mengalami kesulitan di dalam guntur Penampilan Yuanjian juga pada saat ini berubah drastis dan segel di tangannya pada saat ini terus berubah Sosoknya pada saat ini mengeluarkan senjata pedang dan labu Bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya juga pada saat ini melonjak dan sosoknya menghantam segel yang menghalangi mereka Pada saat yang bersamaan Kunbo juga pada saat ini menghantam segel bersamaan dengan Yuanjian hingga pada akhirnya segel tersebut hancur Sementara itu pada saat ini jiwa wutu yang tersisa benar-benar menghilang entah kemana Sosok Giangan juga tidak bisa dirasakan oleh Xiaoyan Xiaoyan terus mencari dengan kekuatan spiritualnya tetapi Xiaoyan pada saat ini tidak berhasil menemukannya Melihat apa yang baru saja terjadi pada akhirnya Xiaoyan bergumam tidak satu pun di antara orang-orang ini yang bisa diremehkan Bahkan meskipun wutu kehilangan tubuhnya tetapi bagaimanapun ia adalah dogat bintang 5 Terlebih lagi mereka adalah dogat bintang 5 yang tinggal di tempat hukuman para dewa Suara gemuruh yang keras sebelumnya pada akhirnya seketika meredup dan guntur menghilang Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini tiba-tiba ada aliran udara yang menyebar dari lorong Pada saat ini Xiaoyan bisa melihat ada sekuncup hijau di tanah yang semakin lama semakin besar Dalam sekejap mata kuncup tersebut berubah menjadi pohon besar sebelum akhirnya pohon tersebut seketika terbelah Bersamaan dengan pohon yang terbelah pada saat ini Xiaoyan bisa melihat sosok Jiang'an yang perlahan berjalan keluar Wajah Jiang'an pada saat ini sedikit pucat dan bersamaan dengan hal tersebut Jiwa dari wutu juga perlahan melayang keluar dari celah batang pohon Wutu pada saat ini melihat ke arah dimana guntur menghilang dan segera mengucapkan terima kasih kepada Jiang'an Wutu lanjut berkata bahwa ia akan memberi saudara Jiang'an hadiah besar ketika wutu keluar dengan selamat Mendengar hal tersebut Jiang'an pun segera berkata bahwa saudara wutu pada saat ini tidak perlu bersikap terlalu sopan Bagaimanapun Jiang'an mengundang mereka untuk datang ke sini Dengan begitu sudah tugas bagi Jiang'an untuk melindungi mereka dari serangan bahaya Menanggapi hal tersebut wutu pada saat ini menganggukkan kelapanya dengan ekspresi sedikit pucat Setelah itu ia pun lanjut berkata bahwa baik Yuan Jian maupun Kunbok memiliki cara masing-masing untuk mendapatkan keuntungan Pada saat ini ia hanya ingin bisa keluar dengan selamat setelah mendapatkan sebuah keuntungan Mendengar apa yang dikatakan oleh wutu pada saat ini tiba-tiba mata Jiang'an ketika berbinar Ia menatap ke arah wutu dengan hati-hati dan tiba-tiba senyum dingin segera muncul di sudut mulut Jiang'an Melihat senyuman ini wajah wutu pada saat ini berubah menjadi kecurigaan dan hatinya sedikit terguncang Jiwanya tanpa sadar melangkah mundur dan senyum kering pada saat ini segera muncul di wajahnya Sementara itu di sisi lain Jiang'an pada saat ini mulai kembali berbicara Jiang'an berkata bahwa mereka telah mengenal satu sama lain selama bertahun-tahun Dikabarkan bahwa wutu selamat dari pengejaran utusan Banyak orang tidak mempercayainya tetapi Jiang'an pada saat ini mempercayai hal tersebut Selain itu pada saat sebelumnya wutu benar-benar memprovokasi saudara Xiaofeng untuk menilai hubungan antara Xiaofeng dan Jiang'an Dengan begitu hal tersebut juga akan memberikan kesempatan bagi wutu untuk memberitahu kepada orang lain Bahwa wutu dan Jiang'an bukanlah teman dekat Jika semuanya berjalan dengan lancar maka dapat dikatakan wutu akan menciptakan peluang baik baginya untuk bisa bergabung dengan orang lain Setelah itu wutu akan bisa bersantai dan mengamati situasi sebelum akhirnya memilih untuk mengambil tindakan Namun pada akhirnya wutu benar-benar tidak menyangka bahwa ia akan menderita luka seperti itu di tangan saudara Xiaofeng Sesungguhnya pada saat ini Jiang'an tahu bahwa wutu berpura-pura lemah untuk bisa mencapai tujuannya yang sebenarnya Jiang'an tahu bahwa tujuan dari wutu pada saat ini adalah untuk keluar dari sini Mendengar apa yang dikatakan oleh Jiang'an wutu pada saat ini segera mengerutkan kening dan berkata bahwa analisis dari saudara Jiang'an ini tidak memiliki dasar sama sekali Karena wutu setuju untuk datang ke sini maka ia secara alami ingin mendapatkan beberapa keberuntungan Oleh karena itu bagaimana mungkin ia pergi keluar sendirian sebelum ia bisa mendapatkan keuntungan seperti apa yang dikatakan Mendengar hal tersebut pada saat ini Jiang'an mengabaikan perkataan wutu dan tiba-tiba mengelihkan topik pembicaraan Dengan nada pelan sosoknya bertanya bagaimana rasanya dikejar oleh utusan Apakah setelah ditangkap oleh utusan wutu telah menjadi mata-mata dari utusan tersebut Bagaimana perasaan wutu mengenai hal tersebut dan ia pada saat ini bisa menjelaskannya kepada Jiang'an Jiang'an tahu bahwa wutu hanya perlu keluar dari sini dan melaporkan semua yang terjadi di sini kepada tuannya Selain itu ia juga mengetahui metode wutu untuk melaporkan pesan tersebut Wutu akan menggunakan teknik kekuatan pembakaran klon Sayangnya setelah Jiang'an bergabung dengan pohon spiritual ini Ia memperoleh beberapa keuntungan dari pohon tersebut Ia dapat melihat secara langsung apakah tubuh wutu ini asli atau klon Hampir tidak ada perbedaan besar apakah itu tubuh asli atau klon Baik dari segi daging darah ataupun jiwa Tetapi klon tetaplah klon dan hal tersebut benar-benar bisa ditangkap oleh kemampuan dari pohon ini Dengan begitu maka pada saat ini tugas dari wutu hanyalah bagaimana caranya untuk bisa keluar dari tempat ini Setelah keluar maka ia hanya perlu membakar klon untuk memberikan pesan kepada utusan Dengan begitu maka semua memori yang dimiliki oleh wutu di sini akan bisa diketahui oleh utusan tersebut Mendengar hal tersebut wutu pada saat ini hanya bisa tersenyum sebelum akhirnya menghala nafas Wutu lanjut berkata bahwa saudara Jiang'an benar-benar sangat pintar Karena sekarang ia telah mengetahuinya maka wutu tidak akan lagi menyembunyikan hal tersebut Namun jika saudara Jiang'an mengetahui detail seperti itu wutu khawatir ia juga merupakan mata-mata dari sang utusan Mendengar apa yang dikatakan oleh wutu pada saat ini hati dari Jiang'an benar-benar terkejut Ini adalah rahasia terbesar di hatinya dan belum pernah diungkapkan kepada siapapun di luar sana Ia benar-benar tidak pernah berpikir bahwa wutu benar-benar bisa mengetahui mengenai hal tersebut Sejujurnya Jiang'an juga pernah ditangkap oleh seorang utusan Beruntung Jiang'an tidak dibantai dan Jiang'an dijadikan mata-mata oleh utusan tersebut Jiang'an pada akhirnya hanya bisa menghala nafas dan berkata apakah wutu pada saat ini tahu mengapa Jiang'an datang ke sini Wutu pun mengerutkan kening karena sejujurnya wutu tidak mengetahui tujuan dari Jiang'an datang ke tempat ini Sementara itu melihat wutu yang terdiam, Jiang'an kembali berkata bahwa wutu memiliki aura dari dongcang di dalam dirinya Begitu nama dongcang keluar ekspresi wutu pada saat ini seketika langsung berubah Dongcang adalah nama dari utusan yang telah memberikan bekas kepada wutu ialah yang memberikan wutu tugas untuk menjadi mata-mata dan wutu benar-benar tidak menyangka Jiang'an bisa mengetahuinya Sementara itu di sisi lain pada saat ini Jiang'an segera kembali lanjut mulai menjelaskan Jiang'an berkata bahwa untuk lebih dekat dengan wutu ia benar-benar datang ke tempat ini Awalnya ia khawatir tujuannya akan terlihat jelas dan menimbulkan kecurigaan dari wutu Ia memilih untuk tinggal dekat dengan wutu dan menjadi teman dari wutu Tujuan ia menyatu dengan pohon spiritual di tempat ini juga karena wutu Selain itu juga ia ingin memberitahu wutu bahwa kekuatan bawaan dari pohon spiritualnya ini memiliki dua kemampuan Selain bisa membedakan apakah seseorang itu tubuh asli atau klon Ia juga bisa membuat klonnya tertidur dan tubuh utama tidak akan menyadari hal tersebut Tubuh utama hanya akan dikirimkan di dalam jiwanya keajaiban mimpi dari pohon tersebut Setelah selesai berbicara pada saat ini tiba-tiba tubuh spiritual wutu gontai dan sosoknya benar-benar terjatuh dalam ketidaksadaran Sementara itu pada saat ini Jiang'an segera bergumam sendirian Sosoknya menggumamkan nama Dong Chang dan berkata bahwa leluhurnya merupakan mata-mata dari Dong Chang pada saat itu Dari generasi ke generasi mereka telah membantu mencari tahu semua informasi yang diinginkan oleh Dong Chang Dong Chang berjanji untuk memberinya kebebasan begitu juga dengan klan Jiang Tetapi pada akhirnya Jiang'an mengetahui bahwa kebebasan ini sebenarnya hanyalah sebuah kamuflase Justru Dong Chang benar-benar membantai banyak orang dari klan Jiang dan ia akan memberikan perhitungan Ia akan membuat Dong Chang membayar harga yang sepadan dengan hal tersebut Setelah selesai berbicara pada akhirnya sosok dari Jiang'an pada saat ini segera bergegas menuju ke arah lorong yang terbuka Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tentu saja mendengar dan melihat apa yang terjadi pada saat sebelumnya Beruntung kekuatan spiritual Xiaoyan lebih kuat daripada Jiang'an dan sosok Xiaoyan tidak diketahui Xiaoyan pun mengelah nafas dan pada saat ini berfikir bahwa Xiaoyan di masa depan harus semakin waspada Xiaoyan juga pada saat ini tidak terburu-buru untuk bergerak maju dan Xiaoyan pada saat ini memfokuskan diri untuk meningkatkan kekuatan Karena area di sini mengandung guntur yang sangat banyak maka Xiaoyan memutuskan untuk menyerap energi guntur di sekitar Situasi di sini benar-benar tidak bisa dianggap sebagai sebuah permainan dan Xiaoyan pada saat ini harus memantapkan diri untuk menjadi semakin kuat Xiaoyan pada akhirnya duduk bersilak dalam kegelapan dan mulai menyerap kekuatan guntur di dinding batu sekitar Xiaoyan juga pada saat ini melesatkan kekuatan spiritualnya untuk mendeteksi lingkungan sekitar dan bahaya Di dalam dinding batu di sekitar pada saat ini sambaran petir terus-menerus muncul Meski sambaran petir ini memiliki kekerasan tetapi Xiaoyan sudah cukup kuat untuk bisa menangkan guntur tersebut Pada akhirnya Xiaoyan secara langsung menyerap guntur yang dipenuhi dengan kekerasan tersebut Selama guntur ini masuk ke dalam tubuh Xiaoyan dengan waktu yang cukup Lautan guntur di dalam dantian Xiaoyan pasti akan segera meningkat ke level yang lebih tinggi Lautan guntur di tubuh Xiaoyan ini akan menentukan kekuatan fisik Xiaoyan dan semakin besar dari lautan guntur Maka dengan begitu akan semakin kuat kekuatan fisik yang dimiliki oleh Xiaoyan Selain itu kekuatan guntur yang terkandung dalam kristal guntur di dinding batu ini juga berkali-kali lebih kuat daripada guntur di tempat lain Dengan begitu maka kecepatan pembentukan lautan guntur Xiaoyan tentu saja akan berkali-kali lipat Pada akhirnya seiring dengan berjalannya waktu pada saat ini lautan guntur di tubuh Xiaoyan telah mencapai 15 Dengan kekuatan guntur yang berada di sini Xiaoyan yakin kecepatan peningkatannya akan cepat Xiaoyan berpikir sepertinya hanya dalam beberapa bulan Xiaoyan akan bisa meningkatkan lautan guntur hingga mencapai angka 100 Bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini menyerap kekuatan guntur Orang-orang lainnya pada saat ini masih mencari jalan Mereka pada saat ini menggunakan keterampilan bertarung masing-masing untuk mencari jalan menuju ke tempat segel Pada saat ini semua orang memasuki lorong yang seperti sarang lebah dan dapat dikatakan ini merupakan labirin Kunbo pada saat ini sudah berkelana kesana kemari tetapi masih belum bisa menemukan jalan yang benar Yuan Jian di sisi lain juga pada saat ini mengeluarkan senjata pedang labunya dan banyak bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya melonjak Kabut-kabut hitam ini mengelilingi tubuh dari Yuan Jian sebelum akhirnya melesat menuju ke arah beberapa lorong Yuan Jian juga pada saat ini menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mencari jalan yang benar ngaji Pada akhirnya begitu ia menemukan jalan yang benar sosoknya pada saat ini seketika membuat tanda Yuan Jian pada saat ini meletakkan labu di sudut dinding sebagai sebuah tanda Setelah itu sosoknya kembali melesatkan kekuatan spiritual dan bergegas mengikuti bayangan untuk mencari jalan yang benar Sementara itu di sisi lain pada saat ini Jiang An juga melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Kunbo dan Yuan Jian Namun sosok dari Jiang An pada saat ini tampak masih terlihat tenang dan tidak terlalu bersemangat untuk mencari jalan Sementara semua orang menggunakan metode mereka masing-masing Xiaoyan pada saat ini masih duduk bersilah di dalam kegelapan Xiaoyan juga pada saat sebelumnya berpindah-pindah untuk menyerap sumber energi dari Guntur Perlahan-lahan Xiaoyan bergerak menuju ke kedalaman lorong dengan dibimbing oleh kekuatan spiritual Xiaoyan terus-menerus melakukan hal yang sama hingga tanpa sadar tiga bulan berlalu Lautan Guntur Xiaoyan juga pada saat ini telah meningkat hingga mencapai total 30 Namun seiring dengan kemajuan ini setelah 30 Lautan Guntur Kekuatan Guntur disini tampaknya melemah dan Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menggelengkan kelapanya Xiaoyan juga teringat perkataan dari Lei Li yang mengatakan bahwa ketika Xiaoyan menelan Guntur perlu untuk memperluas Lautan Guntur Dengan semakin luasnya Lautan Guntur dan semakin kuat Lautan Guntur Maka Guntur yang diserap sebelumnya benar-benar akan menjadi semakin lemah Untuk meningkatkan dengan cepat maka Xiaoyan pada saat itu harus mencari Guntur yang lebih kuat daripada Guntur yang pada saat ini diserap oleh Xiaoyan Namun meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini masih terus menerus menyerap kekuatan Guntur Xiaoyan juga terus menerus bergerak maju dengan dibimbing oleh kekuatan spiritual untuk mencari jalan kebenaran Bersamaan dengan hal tersebut setelah beberapa saat berlalu Xiaoyan bisa merasakan keberadaan dari seseorang Xiaoyan telah menghafal aura dari orang-orang disini sebelumnya dan dengan kekuatan Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini menyadari bahwa sosok yang baru saja muncul adalah Yuan Jian Xiaoyan pada akhirnya menunggu beberapa saat dan menemukan bahwa Yuan Jian pada saat ini berada di bawah Xiaoyan pada saat ini menetap ke arah Yuan Jian yang tidak mengetahui posisi Xiaoyan Pada saat ini Yuan Jian terlihat celingak-celingok dan tidak tahu apakah ia sedang tersesat atau mencari sesuatu Namun pada akhirnya setelah memperhatikan Yuan Jian pada saat ini Yuan Jian sepertinya sedang mencari sesuatu Xiaoyan pada saat ini juga tahu bahwa kekuatan spiritual Yuan Jian ini lebih lemah daripada Xiaoyan Itulah mengapa pada saat ini keberadaan Xiaoyan tidak bisa terdeteksi oleh Yuan Jian Xiaoyan pada akhirnya mendekati tempat dimana Yuan Jian berada di dalam kegelapan Sementara itu Yuan Jian pada saat ini mengerutkan kening dan menggumamkan sesuatu seolah-olah sedang mencari sesuatu Xiaoyan juga pada saat ini bisa melihat labu yang berada di bawah kaki Yuan Tian dan bayangan hitam pada saat ini terus bermunculan Bayangan hitam ini membuat Xiaoyan merasa sedikit berdebar-debar Xiaoyan pun memandang labu tersebut dan matanya pada saat ini sedikit menyusut Sementara itu pada saat ini Yuan Jian tiba-tiba melihat ke salah satu lorong dan pada akhirnya menggerakkan tubuhnya bergegas menuju ke lorong tersebut Yuan Jian meninggalkan labu dan Xiaoyan pada saat ini dengan sedikit pemasaran segera menghampiri labu yang ditinggalkan Yuan Jian Setelah sedikit memperhatikan Xiaoyan tiba-tiba mendapatkan ide yang berani Xiaoyan pada akhirnya tanpa banyak basa-basi segera mengambil labu tersebut dan melesat ke tempat lain Bersamaan dengan Xiaoyan yang mengambil labu tersebut tentu saja pada saat ini Yuan Jian segera menyadarinya Namun Yuan Jian mengabaikan hal tersebut dan pada saat ini masih terus-menerus melesat mengikuti bayangan hitam yang membimbingnya Namun setelah sekian lama pada akhirnya Yuan Jian tiba-tiba menyadari sesuatu Yuan Jian tampak telah melewati tempat ini dan Yuan Jian pada saat ini mengerutkan kening Barulah pada saat ini Yuan Jian menyadari bahwa perasaan yang sebelumnya ia rasakan sepertinya berkaitan dengan labu miliknya Yuan Jian pada akhirnya menghela nafas dan pada saat ini berpikir sepertinya harta karun labu berharga miliknya telah dirampas oleh orang lain Yuan Jian pun memikirkan kemungkinan orang-orang yang akan bisa mengambil labu tersebut Orang yang pertama dicurugai oleh Yuan Jian adalah Kun Bo karena Kun Bo selalu tertarik dengan labu miliknya Orang kedua yang dicurugai tentu saja adalah Jiang An Mengingat kemampuan Jiang An juga cukup kuat, Jiang An mungkin saja melakukan hal tersebut Sementara itu untuk Xiaofeng pada saat ini Yuan Jian meletakkannya di posisi terakhir Meskipun Xiaofeng memiliki kekuatan misterius dan baru saja mengalahkan Wu Tu Tetapi bagaimanapun kekuatannya hanyalah seorang dogat bintang tiga Tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk berani memprovokasi seorang dogat bintang lima di tempat ini Yuan Jian pun segera menggertakkan giginya dan dipenuhi dengan amarah yang melonjak Labu ini sudah bersama dengannya untuk waktu yang tidak diketahui dan ia telah menggunakan semua kekuatannya untuk mengendalikan labu tersebut Namun hingga saat ini ia benar-benar tidak bisa mengendalikan sepenuhnya labu tersebut Ia hanya bisa menggunakan kekuatan labu tersebut sebanyak 20% Tetapi meskipun begitu 20% ini benar-benar sudah sangat membantu Yuan Jian Yuan Jian juga sesungguhnya tidak tahu asal dari mana kalamu tersebut berada dan Yuan Jian secara tidak sengaja menemukannya Dapat dikatakan bahwa harta karun labu ini benar-benar merupakan harta karun yang sangat berharga bagi Yuan Jian Yuan Jian hanya bisa menekan esmosinya pada saat ini dan memutuskan untuk segera kembali melakukan pencarian Yuan Jian terus menerus mencari jalan untuk menuju ke segel berikutnya sambil melesatkan kekuatan spiritualnya mencari keberadaan labu Bersamaan dengan Yuan Jian yang pergi pada saat ini sosok Xiaoyan masih belum pergi dari tempat sebelumnya Xiaoyan hanya bisa memperhatikan Yuan Jian yang bergegas sebelum akhirnya Xiaoyan pada saat ini segera menggenggam labu harta karun milik Yuan Jian Alasan mengapa Yuan Jian tidak bisa merasakan labu harta karun miliknya adalah karena Xiaoyan sudah merusak labu harta karun tersebut Tentu saja Xiaoyan tidak bisa menghapus tanda yang ditinggalkan oleh Yuan Jian dalam waktu singkat Namun Xiaoyan telah mengirim labu harta karun tersebut ke dalam pagoda pemurnian untuk menyembunyikan auranya Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas dan setelah kepergian dari Yuan Jian ini Xiaoyan segera kembali memasuki lorong dan menemukan posisi yang relatif aman Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk bersilak dengan tenang sambil menyerap sumber energi guntur yang berada di sekitar Xiaoyan juga pada saat ini berinisiatif untuk mengecek apa yang pada saat ini tergantung di dalam labu tersebut Labu ini benar-benar membuat Xiaoyan cukup tertarik dan Xiaoyan menaruh banyak perhatian kepada labu tersebut Xiaoyan pada saat ini bisa merasakan bahwa meskipun penampilan labu ini terlihat biasa tetapi ada sesuatu di dalamnya Xiaoyan pun menenangkan diri dan memutuskan untuk memeriksa labu tersebut setelah melakukan sedikit pelatihan Xiaoyan Terima kasih.